Sen Jinkyu sangat marah, tetapi dia tidak langsung menyerang orang-orang ini. Sebaliknya, dia melihat kedua patung batu itu. Pada saat berikutnya, matanya berkedip. Wanita misterius dalam benaknya mengirimkan transmisi suara kepadanya. Ada cara untuk masuk. Sen Jinkyu menganggup dan berkata kepada orang-orang dari tiga ras naga, Bantu aku dan aku akan membawa kalian masuk. Jika orang lain, orang-orang di tiga bola naga mungkin tidak setuju, tetapi karena Sen Jinkyu, mereka setuju. Pada saat berikutnya, orang-orang ini berjalan menuju salah satu patung. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang ini ingin memecahkannya? Sungguh lelucon. Meskipun Sen Jinkyu ini juga seorang jenius, dia tidak menonjol di antara sekian banyak jenius. Bagaimana pihak lain bisa memecahkannya? Wajah Gu Feng juga muram, dia ingin melihat apakah pihak lain hanya menggertak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba semua orang tercengang. Mereka menemukan bahwa patung di depan mereka juga retak dan kemudian hancur. Bagaimana itu mungkin? Mata orang-orang ini hampir terbelalak. Sen Jinkyu juga bisa memecahkannya. Mereka semua gila, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak dapat memecahkannya bahkan setelah mengerahkan segenap tenaga, tetapi pihak lain mampu? Apakah mereka berhasil memecahkannya? Orang-orang dari tiga ras naga juga terkejut. Karena dari penampilan orang-orang yang tersisa, mereka dapat mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk memecahkannya. Namun, mereka tidak menyangka Sen Jinkyu akan berhasil. Pada saat ini, suatu kekuatan misterius menyelimuti mereka. Dan tubuh Gu Feng tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Sen Jinkyu dan yang lainnya. Tampaknya dia akan menggunakan kemampuan spasialnya untuk mengikuti mereka. Brengsek! Mengking dan yang lainnya berteriak marah dan menyerang Gu Feng dengan keterampilan kehilangan bola naga mereka. Gu Feng merobek-robekan spasial dan mentransfer semua energi ini ke ruang lain. Hebat! Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Kali ini, dia akhirnya bisa masuk. Namun, pada saat ini, Sen Jinkyu mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Bentuk kosmik di belakangnya melemparkan sebuah kartu. Gu Feng awalnya meremehkan. Dengan kemampuan spasialnya, dia tidak takut pada jiwa pedang naga agung. Pedang itu sama sekali tidak bisa melukainya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengerut. Alasannya karena dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Itu sudah bisa mengancamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghindar dan meninggalkan tempat ini. Detik berikutnya, tempat di mana dia berada hancur total. Sen Jinkyu dan yang lainnya telah menghilang. Apa yang terjadi? Apakah Gu Feng dipaksa kembali? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya terkejut sekali lagi. Orang-orang dari klan Gu juga terkejut. Ekspresi Gu Feng sangat muram. Sialan, seni absolut macam apa yang dikuasai wanita ini? Kenapa begitu misterius? Hanya tersisa satu patung. Tampaknya itu adalah harapan terakhir mereka. Orang-orang ini bersiap untuk melawan dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya merasakan ruang di sekitar mereka berputar. Ketika energi itu menghilang, mereka buru-buru membela diri. Namun, ketika mereka menyadari bahwa tidak ada bahaya di sekitar mereka, mereka semua menghela napas lega. Lihat, apa itu? Seseorang berteriak kaget. Mereka melihat ke depan. Jauh di depan, ada patung yang lebih mengerikan. Patung itu berdiri di sana seperti dewa perang. Aura yang dipancarkannya mengandung kekuatan terpencil yang membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Semua orang menghirup udara dingin. Tempat macam apa ini? Lihat, ada kata-kata di tanah. Seseorang berteriak ketakutan. Lin Suan dan yang lainnya menoleh dan melihat kata-kata, lapangan percobaan kuno, tertulis di tanah. Lin Suan terlalu terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tempat uji coba di medan perang ini. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ling Hu Chuik Sue sedikit mengernyit. Ia berkata bahwa itu mungkin saja. Medan perang kuno dulunya adalah sekte super. Namun, tempat itu hancur dalam pertempuran kuno, meninggalkan istana ini. Mungkin inilah yang dilatih oleh para pengikut sekte itu. Penjelasan ini masuk akal, jadi semua orang mengangguk. Karena memang begitu, mereka harus melihat seperti apa persidangan ini. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk melangkah maju. Patung besar itu memegang pedang besar di tangan kirinya dan botol harta karun di tangan kanannya. Pada saat ini. Saat semua orang berjalan maju, botol harta karun di tangan kanannya perlahan turun seolah-olah akan menyedot semua orang. Jelaslah bahwa tempat persidangan ada di dalam. Pergi. Mata semua orang berbinar. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mungkin mereka tidak masuk. Oleh karena itu, mereka semua bergerak dan memasuki botol harta karun itu. Lin Suan secara alami juga ikut masuk. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya telah menghilang. Jelas ini merupakan uji coba tunggal yang hanya dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Dia muncul di sebuah pegunungan. Lingkungannya sangat sunyi. Tidak ada apa-apa. Lin Suan tidak tahu apa ujian itu, jadi dia selalu siap. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Itu karena dia menemukan sosok lain telah muncul di depannya. Dia sangat mengenal sosok itu. Itu adalah dirinya sendiri. Mata sosok itu juga dipenuhi dengan keyakinan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Dia tampak seolah-olah sedang memandang dunia. Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah isi persidangan itu adalah untuk bertarung dengan dirinya sendiri? Dia benar-benar terkejut. Itu karena dia telah bertemu dengan banyak sekali lawan dalam perjalanannya. Bahkan ada penerus kaisar besar. Musuh alami. Namun, dia sudah berjalan jauh ke sini. Namun, musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi, Lin Suan benar-benar tidak tahu apakah seseorang bisa mengalahkannya. Memikirkan hal itu, sebuah cahaya muncul di matanya. Sungguh percobaan yang menarik. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke depan. Dia menggunakan segel penguasa manusia dan menamparnya ke depan. Mari kita lihat bagaimana persidangan ini akan berjalan. Sosok yang ada di hadapannya juga menggunakan segel manusia penguasa. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, suara yang mengguncang bumi langsung terdengar. Lin Suan terpaksa mundur. Dia merasa lengannya mati rasa. Serangan itu sangat kuat. Dia merasa seolah-olah telah bertabrakan dengan gunung. Apakah itu kekuatan tubuh ilahi sembilan yang dan segel penguasa manusia? Itu terlalu mengerikan. Itulah pertama kalinya dia merasakannya. Adapun sosok di seberang, dia juga mundur. Tampaknya dia menerima dampak yang sama seperti dirinya. Itu sedikit menarik. Itu persis sama dengan dirinya. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Lin Suan juga pernah menggunakan daun mimpi dalam pertempuran seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, lawan-lawan yang ia ciptakan saat itu semuanya adalah lawan-lawan hayalan. Terlebih lagi, dia tidak menjadikan dirinya lawan. Karena itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi. Kali ini, formasi sepuluh pedang tertinggi. Sepuluh hukum tertinggi yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Pedang ki yang mengerikan hendak menghancurkan segalanya. Sebuah formasi juga muncul di bawah kaki lawannya. Itu adalah formasi sepuluh pedang tertinggi. Keduanya bertarung lagi. Pertarungan ini menggemparkan. Setelah ribuan gerakan, keduanya seimbang. Lin Suan terlalu terkejut. Lawannya menguasai segel penguasa manusia, tubuh ilahi sembilan yang, formasi sepuluh pedang tertinggi, tinju iblis harimau, dan bahkan mata ilahi rahasia surgawi. Kekuatan lawannya berada di luar dugaannya. Bahkan waktu dan pemahaman lawannya terhadap pertempuran juga sama persis. 4312. Lin Suan bukan satu-satunya. Yang lain juga pernah bertemu lawan seperti itu, jadi mereka sudah bertarung satu sama lain sejak lama. Mengalahkan diri sendiri tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling sulit. Oleh karena itu, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, orang-orang ini tidak berhasil. Namun, bukan berarti mereka tidak memperoleh apapun. Semua orang telah mencapai terobosan dalam pertempuran mereka dengan diri mereka sendiri. Bahkan penggunaan hukum dan keterampilan tempur telah menjadi lebih kuat. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat. Sisi Lin Suan juga sama. Kekuatannya juga meningkat. Namun, itu saja belum cukup. Yang diinginkannya adalah mengalahkan lawannya. Lin Suan tidak menggunakan jiwa pedang naga agung. Dia tidak tahu apakah lawannya dapat menggunakan aura yang sama. Akan tetapi, meskipun tidak bisa, dia tidak berniat menggunakan kekuatan sekuat itu. Itu tidak akan efektif sama sekali. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Faktanya, Lin Suan tidak menggunakan tombak penghancur besar. Begitu saja, dia menyerang lagi. Lin Suan bertarung dengan dirinya sendiri jutaan kali. Akhirnya, dalam pertempuran ini, dia telah menembus batas kemampuannya. Dia melukai lawannya dengan satu pedang. Pendeta Tao itu mundur, sebuah retakan muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajah Lin Suan pucat, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Hebat, saya akhirnya sampai pada langkah ini. Dia telah menunggu momen ini sekian lama. Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi. Meskipun sosok itu terluka, kekuatannya tidak buruk sama sekali. Bahkan, luka-lukanya cepat retak. Lin Suan sudah mampu melukai lawannya. Selanjutnya, dia menjadi semakin berani. Akhirnya, orang itu benar-benar hancur. Lin Suan meraung ke langit. Akhirnya dia berhasil. Dia telah menembus batasnya, melampaui batasnya, dan mencapai level yang tidak dapat dipercaya. Adapun sosok yang hancur itu, ia berubah menjadi untayan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Di depan patung dewa perang yang besar, sosok-sosok diteleportasi keluar satu demi satu. Jelas bahwa persidangan telah berakhir. Begitu orang-orang ini keluar, mereka berdiskusi satu sama lain dan mendapati bahwa mereka semua sedang bertarung dengan diri mereka sendiri. Pertarungan semacam ini terlalu sulit. Sebagian besar dari mereka tidak berhasil. Namun, kekuatan mereka telah meningkat, yang membuat mereka sangat bahagia. Murong King Cheng keluar, Ling Hu Chuik Sue, Fu Hong Ye, dan yang lainnya juga keluar. Namun, Lin Suan masih belum keluar, yang membuat semua orang terkejut. Ada apa dengan adik Lin? Mereka khawatir, begitu pula Murong King Cheng. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah keluar. Saat mereka keluar, mereka merasakan Lin Suan berbeda. Apakah ada perubahan dalam kultifasinya? Mereka memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa Lin Suan masih seorang Holy Venerate tingkat menengah. Namun, dia memiliki aura khusus. Hal itu membuat mereka merasa bahwa Lin Suan saat ini seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan saat dia pertama kali masuk. Kaka Suan, apakah kamu berhasil? Murong King Cheng berjalan mendekat dan bertanya. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Yang lain menghirup udara dingin. Pihak lain telah berhasil, itu terlalu tidak masuk akal. Pihak lain telah mengalahkannya, melampaui batasnya. Bahkan Ling Hu dan yang lainnya terkejut, karena ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi mereka. Ini adalah terobosan pribadi. Mereka tidak bisa melakukannya, tetapi Lin Suan melakukannya. Pada saat ini, patung besar itu bersinar terang dan sebuah kekuatan melilit mereka. Sepertinya kekuatan itu akan memindahkan mereka keluar. Memang, tidak lama kemudian, mereka menemukan bahwa mereka telah kembali ke Aula Utama. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sekitar Aula Utama. Mata Lin Suan berkedip, dan dia menemukan bahwa patung-patung di sekitarnya semuanya rusak. Dia bertanya-tanya siapa di antara tiga lainnya yang telah masuk. Namun, pada saat ini, seekor serangga datang di depan Lin Suan dan melepaskan fluktuasi jiwa. Lin Suan langsung mendengar pesan itu. Pesan ini disampaikan kepadanya oleh Kilin Berkepala Sembilan. Ternyata Kilin Berkepala Sembilan dan yang lainnya tidak memasuki patung terakhir. Patung terakhir dimasuki oleh orang misterius. Mereka tahu bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan, jadi mereka pergi. Mereka pergi keluar untuk mencari surat wasiat Raja Suci. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Patung kedua dan ketiga dimasuki oleh Cao Tian Sheng dan Shen Jingqiu. Patung keempat adalah patung orang misterius. Kilin Berkepala Sembilan tidak mengenalinya, yang membuatnya terkejut. Siapakah orang itu? Lupakan saja, dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bersiap untuk pergi. Setelah menghitung waktu, sudah waktunya. Itu adalah akhir. Tidak butuh waktu lama untuk berakhirnya tahap ketiga. Oleh karena itu, lebih baik mencari lebih banyak lagi wasiat dari Raja Suci. Setelah mendengar ini, semua orang keluar. Mereka bersiap untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari kehendak Raja Suci. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya melintas di medan perang primordial. Itu adalah Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian. Mereka berdua tidak memasuki lembah misterius itu sebelumnya. Mereka tertunda karena sedang mencari wasiat Raja Suci. Pada saat itu, mereka berdua melarikan diri. Mereka telah memperoleh surat wasiat Raja Suci sebelumnya, tetapi mereka ditemukan dan dikejar. Pada saat ini, orang yang mengejar mereka tidak lain adalah Si King Yu, yang keluar dari Istana Misterius. Si King Yu tidak mendapatkan keuntungan apapun sebelumnya. Dia bahkan diejek oleh Lin Xuan, yang membuatnya marah. Sekarang setelah dia melihat orang-orang dari kota Peerless, dia tentu ingin membalas dendam. Jika dia berhasil menangkap kedua orang ini, dia ingin melihat bagaimana reaksi Lin Xuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, Si King Yu segera menyerang. Jangan lari, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Si King Yu mencibir di belakang mereka. Di depan, wajah Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian sangat jelek. Sejujurnya, kultivasi Si King Yu lebih kuat dari mereka. Namun, jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin bisa melawannya. Namun, mereka tidak berani bertarung sama sekali, karena Si King Yu memegang senjata Raja Suci di tangannya. Ini benar-benar melampaui pertahanan mereka. Mereka tidak bisa menghalanginya sama sekali. Seperti yang diharapkan, Si King Yu menggunakan pagoda batu dan menembakkan sinar cahaya ke arah Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian. Liu Yuan meraung. Sungai es kuda besi. Es yang tak terbatas membentuk binatang iblis yang berdiri di antara langit dan bumi sebagai bentuk pertahanan. Di sisi lain, Sangguan Xiao Xian juga menggunakan gulungan di tangannya. Dia menembakkan lukisan sungai gunung yang misterius, melindungi antara langit dan bumi. Namun, dalam sekejap, keduanya hancur. Keduanya terlempar sambil memuntahkan darah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Senjata Holy King terlalu kuat. Mereka tidak bisa menangkisnya sama sekali. Wajah Sangguan Xiao Xian berubah jelek. Liu Yuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan surat wasiat Raja Suci. Ini adalah satu-satunya cara. Dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkan keinginan Raja Suci ke arah yang berlawanan. Adapun mereka, mereka terbang cepat. Sepertinya mereka mencoba untuk memancing pihak lain pergi. Kehendak Raja Suci. Si King Yu juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Dia segera mengejar keinginan Raja Suci. Melihat ini, Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian menghela napas lega. Hebat, tampaknya mereka aman. Namun, pada saat berikutnya, wajah mereka berubah. Tanah dan gunung di sekitarnya terus berubah. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari sana, membentuk penghalang besar. Sepertinya penghalang itu mencoba menyegelnya. 4313. Berengsek. Wajah mereka berubah jelek. Mereka tidak menyangka pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat itulah kilatan dingin muncul di mata Liu Yuan. Dia melambaikan tangannya dan segel pada surat wasiat Raja Bijak pun terbuka. Ledakan. Kehendak Raja Bijak bersinar terang dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Wajah si King Yu berubah dan dia menggunakan pagoda batu untuk membela diri. Pagoda batu itu terdorong ke belakang dan energinya tersapu ke segala arah, menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Aura apa itu? Itu aura seorang sage king. Ayo kita lihat. Banyak orang terbang ke sana. Pada saat ini, Lin Xuan juga merasakannya. Pada saat ini, sosoknya melintas dan dia pun bergegas mendekat. Kali ini, tidak ada seorang pun di sampingnya. Setelah mereka keluar, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kehendak Raja Bijak. Oleh karena itu, Lin Xuan bertindak sendiri kali ini. Pada saat ini, dia merasakan kehendak Raja Bijak dan matanya berbinar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, banyak orang yang datang. Ketika mereka mendekat, mereka tercengang. Mereka melihat orang-orang dari kota Wushuang dan orang-orang dari Gua Purba. Ada juga senjata Raja Bijak. Orang-orang ini tercengang dan tidak berani menyerbu. Mereka tidak dapat mengalahkan senjata Raja Bijak. Pada saat ini, wajah si King Yu menjadi dingin. Nak, kamu berani menyerang. Kamu akan mati. Dia menatap Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Keduanya pucat. Apakah mereka masih tidak bisa pergi? Apakah mereka benar-benar akan mati di sini hari ini? Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut. Tampaknya kedua orang jenius dari kota Wushuang akan mendapat masalah. Ya, si King Yu adalah seorang ahli di tahap akhir. Dia sangat kuat. Belum lagi, dia memiliki senjata Raja Bijak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang tahu bahwa Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian akan mati. Si King Yu berjalan mendekat sambil membawa pagoda batu. Niat membunuhnya pun menyebar dengan cepat. Pada saat ini, suara dingin bergema di seluruh dunia. Beraninya kau menyerang orang-orang dari kota Wushuang? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Ketika suara ini keluar, semua orang tercengang. Siapa itu? Dia benar-benar berani menantang si King Yu. Apakah dia sudah bosan hidup? Si King Yu juga menghentikan langkahnya, dan cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Siapa dia? Datanglah ke sini dan terimalah kematianmu. Lelucon apa itu? Siapa yang berani menantangnya sekarang? Pada saat berikutnya, semua orang melihat sebuah sosok muncul di langit dan langsung mendarat. Tubuhnya bersinar seperti Dewa Perang Matahari saat ia muncul di hadapan semua orang. Itu anak ini. Semua orang tercengang. Bahkan pupil mata Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian menyusut. Lin Xuan. Mereka berkata, Saudara muda Lin, cepatlah pergi. Orang ini memiliki senjata Sein King. Sebelumnya, mereka telah mencari kehendak Raja Bijak. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui tentang pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa Lin Xuan juga memiliki senjata Sein King. Mereka sangat khawatir saat itu. Lin Xuan berbalik dan menatap mereka berdua. Dia mengeluarkan beberapa buah roh dan menyerahkannya kepada mereka. Lalu, katanya, jangan khawatir, itu hanya lawan yang kalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika kata-kata ini keluar, Liu Yuan dan Liu Yuan keduanya tercengang. Lawan yang kalah. Mungkinkah Si King Yu dikalahkan oleh Lin Xuan? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Di depan mereka, ekspresi Si King Yu juga menjadi sangat jelek. Niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar dari matanya. Jadi itu kamu. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa hanya Lin Xuan yang datang. Dia langsung menampakkan senyum sinis. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau datang sendirian. Jika seperti itu, Anda bisa mati. Dia benar-benar terlalu senang. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membunuh Lin Xuan. Lin Xuan mencibir. Kamu. Saya sudah katakan bahwa Anda adalah lawan yang kalah. Tanpa senjata Saint King, aku bisa membunuhmu dalam tiga gerakan. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Si King Yu, itu lebih dari seribu gerakan. Sangat mustahil untuk mengalahkan lawan dalam tiga gerakan. Seperti yang diduga, ekspresi Si King Yu berubah dingin. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Dia benar-benar marah sekarang. Namun, Lin Xuan mencibir. Aku salah. Sebelumnya, aku hanya butuh tiga gerakan. Sekarang, aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Itulah yang terjadi. Sekarang, Lin Xuan menantangnya lagi dan melampaui batasnya. Kekuatannya meningkat lagi. Oleh karena itu, Si King Yu bukan tandingannya sekarang. Anak nakal yang tercelah, jangan terlalu sombong. Si King Yu berteriak dengan marah dan menyerbu. Pada saat ini, tanda-tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya karena dia tahu betapa kuatnya Lin Xuan. Lebih jauh lagi, dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Lin Xuan. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali dalam serangan ini. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan melonjak maju, mengubah tangannya menjadi palu perang yang sangat kuat. Kekuatan yang amat mengerikan menyeruak keluar, seakan-akan ada dua gunung yang jatuh dari langit. Kekuatan yang mengerikan ini menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Bahkan seorang Holy Venerate tingkat akhir tidak dapat menghalangi serangan ini. Tampaknya Si King Yu benar-benar marah sekarang. Tidak bagus. Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya berteriak kaget saat menghadapi serangan mengerikan seperti itu. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Dia masih tersenyum. Ketika kedua telapak tangan itu tiba di hadapannya, dia pun bergerak. Dia membentuk segel tangan dengan kedua telapak tangannya. Aura mengerikan menyebar. Segel penguasa manusia menerjang maju dengan tekad yang memandang rendah dunia dan memandang rendah dunia. Pada saat ini, Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi dewa tertinggi. Membunuh. Dengan teriakan yang dahsyat, langit runtuh dan bumi retak. Segel penguasa manusia menghantam telapak tangan besar milik pihak lain. Kekuatan penghancur menyebar ke segala arah. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya terus mundur. Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian juga dengan cepat mundur ke kejauhan. Kekuatan ini terlalu kuat. Mereka tidak menyangka Lin Xuan mampu menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Tampaknya kekuatan Lin Xuan telah meningkat selama periode waktu ini. Itu jauh melampaui imajinasi mereka. Setelah serangan itu, retakan muncul pada dua telapak tangan yang mengerikan di langit. Lalu retakan itu meledak dan satu sosok mundur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka menemukan bahwa orang yang mundur adalah si King Yu. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang berseru. Apakah Lin Xuan benar-benar mengalahkan si King Yu dalam sekali jalan? Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka awalnya mengira Lin Xuan hanya bersikap sombong. Siapa sangka dia benar-benar melakukannya? Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian juga terkejut. Mereka tidak percaya dengan kekuatan ini. Wajah si King Yu menjadi pucat. Ada ekspresi putus asa di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun ia kalah lebih awal, namun hanya dengan selisih yang tipis. Namun, dia sudah kehilangan terlalu banyak sekarang. Dia tidak bisa menerima telapak tangan ini sama sekali. 4314. Semut akan selalu menjadi semut. Apakah menurutmu kau bisa membalikkan keadaan di tanganku? Suara dingin Lin Xuan terdengar. Si King Yu, di sisi lain, meraung. Dengan suara gemuruh, tubuhnya pulih. Pada saat yang sama, dia menelan pil seperti orang gila. Pada saat berikutnya, dia menyerbu dengan pagoda batu. Nak, aku akan menghancurkan jiwamu. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya meledak lagi. Jelas, si King Yu mengerahkan seluruh kemampuannya. Pagoda batu di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura penghancur menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya juga memuntahkan darah. Ekspresi mereka berubah. Tidak bagus. Mundur. Orang ini mulai gila lagi. Seperti yang diduga, langit runtuh dan bumi retak. Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian berseru keheranan. Adik Lin, larilah. Meskipun Lin Xuan dapat mengalahkan si King Yu dengan satu gerakan, itu masih belum sebanding dengan senjata milik Raja Sage. Dalam menghadapi energi yang merusak seperti itu, Lin Xuan bagaikan perahu kecil di lautan. Ia bisa ditelan kapan saja. Namun, dia masih tidak takut. Jadi bagaimana jika si King Yu memiliki senjata Raja Bijak? Dia juga punya satu. Dia mengeluarkan Great Destruction, Aura Iblis yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghalangi energi yang mengerikan itu. Apakah menurutmu kamu bisa membalikkan keadaan dengan mengalahkan senjata Sage King? Kamu terlalu naif. Aku beritahu kau, bahkan dalam pertarungan senjata pun, kau tetap bukan tandinganku. Pada saat ini, Lin Xuan sangat mendominasi. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Itu adalah senjata Raja Sage lainnya. Bahkan Liu Yuan dan Sangguan Xiao Xian tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan juga memiliki senjata Sage King. Memang, pada saat berikutnya, kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Pada saat ini, semua orang mundur jauh. Karena energi kali ini jauh lebih kuat. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka tahan. Mereka tidak dapat menahan sedikit energi saja. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa bahkan dengan senjata Raja Sage, Si King Yu masih memuntahkan darah. Tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, dia mengambil pagoda batu dan merobek kekosongan untuk melarikan diri. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk pergi? Lin Xuan menampilkan formasi sepuluh pedang tertinggi, menekan semua arah. Ki pedang yang mengerikan menghalangi segalanya. Minggirlah dari hadapanku. Si King Yu meraung marah. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan membombardir pedangki. Pedangki hancur. Namun, dia juga diblokir. Dan pada saat ini, Lin Xuan sekali lagi menyerbu dengan Great Destruction. Tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan diagram Tai Chi yang terus-menerus bersinar dengan cahaya. Diagram Tai Chi melepaskan hukumnya, dan hukum kematian menyebar terus-menerus, menyelimuti pihak lain. Wajah Si King Yu langsung pucat, karena hukum kematian dapat mengambil kekuatan hidupnya. Dia begitu ketakutan sehingga dia buru-buru menggunakan menara batu untuk membela diri. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa pagoda batu itu adalah senjata Saint King yang sangat menakutkan. Namun, sekarang setelah dipikir-pikir lagi, pihak lain pasti terluka parah. Kalau bisa, dia benar-benar ingin membunuh pihak lainnya. Namun, pada saat ini, aura dingin juga muncul di langit. Lalu, beberapa sosok muncul. Itu sebenarnya kamu. Beberapa sosok yang muncul berasal dari Great Desolate Mansion. Begitu mereka muncul, mereka meraum dan menyerang Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Apakah orang-orang ini sedang mencari kematian? Dia segera menggunakan Great Destruction dan menyerang mereka. Ledakan. Dengan satu serangan, dua sosok langsung hancur. Orang-orang di sekitarnya juga memuntahkan setegup darah. Dia terlalu kuat, dan mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Yang lain terkejut. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari Great Desolate Mansion itu bodoh? Mengapa mereka berani menyerang secara langsung? Apakah mereka mengira mereka dapat menahan serangan senjata Shane King? Namun, pada saat berikutnya, mereka mengerti. Ternyata mereka mencoba menarik perhatian Lin Xuan. Ini karena ketika Lin Xuan menyerang, dua sosok muncul di belakangnya. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Serangan mereka ditujukan pada titik vital Lin Xuan. Salah satu cahaya pedang itu sangat kuat. Meskipun itu bukan senjata Shane King, itu tidak jauh darinya. Ini adalah langkah mematikan yang sesungguhnya. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Apakah mereka berasal dari alam fana lagi? Orang-orang ini masih tidak mau menyerah. Lagipula, bagaimana para pembunuh suci ini bisa masuk? Dia sangat bingung. Setiap kali dia bertarung dengan orang-orang dari Istana Acheron dan mansion besar yang sunyi, akan selalu ada orang-orang dari alam fana. Dia menduga mungkin ada hubungan antara kedua pihak. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Kedua pedang pembunuh itu langsung menyelimutinya. Lin Xuan meraung marah dan mengeksekusi Void Escape, menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, transposisi stelar menyebabkan pasukan mereka bertabrakan. Kedua pedang itu menyimpang dari arahnya. Di sisi lain, Lin Xuan menyerang balik. Segel penguasa manusia menamparkan salah satu dari mereka, sementara yang lain menggunakan diagram Tai Chi. Hukum kematian langsung membuat orang itu meraung gila. Jelas sekali vitalitas orang itu sangat terkuras. Orang lainnya bertabrakan dengan segel penguasa manusia, menyebabkan kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Kemudian, dia terlempar. Setelah gagal mengenai sasarannya, keduanya segera bersembunyi di kehampaan dan mencoba pergi. Wajah orang-orang dari Great Desolate Mansion berubah sangat jelek. Mereka masih belum berhasil, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mungkinkah mereka masih belum bisa membunuh bocah nakal ini? Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang menakutkan. Sepasang mata dewa rahasia surgawi mekar di antara langit dan bumi. Mencoba melarikan diri. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan menyelimuti sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia mengunci sosok itu. Sepuluh pedang kepunahan menebas dan langsung membelah pihak lain menjadi dua. Darah mengalir keluar dan energi kematian meledak, mengubah pihak lain menjadi tulang-tulang putih. The Walking Soul telah dihancurkan. Pada saat ini, orang lain itu lari ke kejauhan. Sepertinya dia akan melarikan diri. Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tatapan dewa surgawi di langit menjadi semakin menakutkan. Di bawah sepasang mata ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sesungguhnya, kesadaran jiwa melayang turun dan membakar jiwa orang itu. Orang itu meraung kesakitan di langit. Pada akhirnya, jiwanya hancur. Berengsek! Orang-orang dari Great Desolate Mansion berteriak. Lin Xuan mencibir. Apa? Kau tidak bisa menahannya lagi. Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu apa itu keputus asaan. Dengan mengatakan itu, Lin Xuan melepaskan kesadaran jiwa sekali lagi dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Seketika, jiwa dua orang dari Great Desolate Mansion hancur dan mereka jatuh dari langit. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Orang-orang dari Great Desolate Mansion berteriak, kalian mencari kematian. Mereka benar-benar marah. Mereka segera menyerang Lin Xuan. Namun tak lama kemudian, mereka terlempar oleh sepuluh pedang kepunahan. Meskipun orang-orang ini merupakan orang bijak yang kuat, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Xuan saat ini. Mereka bahkan mungkin tidak dapat memblokir satu pun serangan Lin Xuan. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya panik mundur. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul di langit. Ekspresinya dingin saat dia memandang sekelilingnya dengan jijik. Sebuah pedang kosong muncul di tangannya. Auranya sungguh mengerikan. Jelas saja itu adalah senjata Sage King. Melihat ini, orang-orang dari Great Desolate Mansion menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Tetua, bunuh dia. Kalian harus membunuhnya dan membalaskan dendam kami. 4315. Pria parubaya itu berkata, jangan khawatir, dia pasti akan mati hari ini. Pria parubaya itu melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Langit dan bumi terbelah. Lin Xuan mencibir dan menggunakan tombak penghancur besar untuk memblokir serangan itu. Langit dan bumi bergetar, tetapi mereka tidak dapat mematahkan tombak penghancur besar. Melihat hal itu, wajah lelaki setengah baya itu berubah jelek. Ia terus mengayunkan pedangnya. Lin Xuan memblokir semua serangannya. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggunakan diagram Tai Chi dan berputar di antara langit dan bumi. Energi indan yang jatuh, dan cahaya yang mengerikan membakar segalanya. Hukum kematian yang mengerikan telah merenggut vitalitas orang-orang ini. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Orang-orang ini mundur dengan panik, dan sebagian vitalitas mereka diambil. Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Meski ia tampak muda, sejujurnya ia telah hidup lebih dari 6.000 tahun. Jika vitalitasnya terenggut, akan sulit baginya untuk pulih. Oleh karena itu, dia melingkarkan desolate sabar di sekelilingnya dan menembakkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi hukum kematian. Beranikah kau melawan aku dengan kekuatan yang begitu kecil? Anda pasti lelah hidup. Lin Xuan mencibir, dan pria parubaya itu sangat marah. Sialan, beraninya kau berbuat sembrono seperti itu. Dia menoleh ke Si King Yu dan berkata, mari bekerja sama. Si King Yu menganggup dan berjalan juga. Menara batu di atas kepalanya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Senjata kedua Raja Suci meledak bersamaan, dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Pada saat ini, semua orang tercengang. Sudah berakhir, Lin Xuan benar-benar dalam bahaya kali ini. Dia menghadapi senjata dua Sein King sendirian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu menahannya. Wajah Liu Yuan dan sangguan Xiao Xian berubah jelek. Keuntungan yang diperolehnya mungkin sudah hilang sekarang. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Lin Xuan tersenyum. Rambut hitamnya menari liar, dan dia tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Apa kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan kalian berdua? Anda terlalu naif. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lin Xuan sangat kuat saat ini, dan energi di tubuhnya terus meledak. Dia menatap si King Yu dan berkata dengan dingin, Aku sudah mengampuni kamu dua kali, tetapi kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau benar-benar mengira aku bisa menahan diri hanya karena kau dari gua primordial? Dengan itu, Lin Xuan menyerbu mendekat. Tombak kehancuran terus bergerak maju, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Pupil mata si King Yu mengecil. Dia tidak menyangka bahwa target pihak lain adalah dirinya. Berengsek. Menyerang. Dengan suara gemuruh, pagoda batu di atas kepala Zhang Xuan turun sekali lagi. Sepuluh ribu helai aura membombardir pagoda batu itu tanpa henti. Di sisi lain, lelaki tua itu juga melepaskan cahaya pedang yang mengerikan. Lin Xuan terus menghindar, menggunakan void escape untuk muncul dan menghilang secara tak terduga, menghindari serangan ini. Sasarannya kali ini adalah si King Yu. Dia ingin menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Ki iblis yang mengerikan tak tertandingi saat menyerbu ke arah si King Yu. Bahkan kekuatan desolate bled dihancurkan oleh transposisi bintang Lin Xuan. Dalam sekejap, pertempuran hebat terjadi. Pertempuran itu sangat mengerikan. Sialan! Beraninya kau meremehkanku! Si King Yu meraung marah sambil segera melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Pada saat yang sama, pedang desolate melepaskan kekuatannya. Pedang itu sangat tajam saat menebas Lin Xuan. Wajah Lin Xuan menjadi pucat karena benturan itu. Dia bahkan berdarah. Namun, dia tidak peduli. Tatapan matanya malah semakin dingin. Dia terus menyerang lawannya. Pada saat ini, Lin Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia sangat kuat. Tombak penghancur besar mengeluarkan raungan naga dan harimau. Kekuatan jiwa pedang naga besar juga meletus. Serangan ini menghancurkan segalanya. Dia terlempar. Si King Yu juga memuntahkan darah. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat mempercayainya. Lin Xuan juga memuntahkan setegup darah. Menghadapi senjata dua raja bijak sendirian merupakan beban berat baginya. Namun, cahaya di matanya bersinar lebih terang. Sekaranglah saatnya. Pedang ki berbentuk naga terbang keluar dan menebas tubuh si King Yu yang hancur menjadi kabut berdarah. Mengaum. Si King Yu berteriak dengan marah. Tolong aku. Dia memanggil pagoda batu untuk membela diri. Di sisi lain, dia memohon bantuan dari pria parubaya dari Grid Desolate Mansion. Pria parubaya dari Grid Desolate Mansion sekali lagi menggunakan Desolate Blade untuk membela diri. Namun, sudah terlambat. Sepuluh jenis hukum meletus dari pedang itu. Yang paling mengerikan adalah kekuatan jiwa pedang naga agung. Kekuatan itu menghancurkan segalanya. Adapun hukum kematian, ia menyerap sepenuhnya sisa kekuatan hidup. Dengan cara ini, vitalitas si King Yu benar-benar hilang. Jiwanya pun hancur. Ia berubah menjadi kabut berdarah dan tak ada lagi. Apakah dia meninggal? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ya Tuhan, si King Yu memiliki senjata Sage King. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk tetap hidup. Namun, dia dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Suan. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Pria parubaya dari Grid Desolate Mansion juga menyipitkan matanya. Wajahnya berubah sangat jelek. Sejujurnya, alasan mengapa dia berani menyerang adalah karena senjata Sage King di tangannya. Namun, ia menyadari bahwa senjata Sage King tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat takut. Dia memimpin orang-orang dari Grid Desolate Mansion dan segera melarikan diri. Lin Suan mengejar mereka. Kemana mereka bisa melarikan diri. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan penghancur, menyebabkan orang-orang di depannya gemetar dan memuntahkan darah. Namun pria parubaya itu tidak berani melawan. Selama waktu ini, dia bertemu dengan orang-orang dari Acheron Hall dan siap untuk melawan. Pada akhirnya, dua orang dari Acheron Hall terbunuh dan tiga orang dari Grid Desolate Mansion terbunuh. Kali ini mereka tidak berani menyerang lagi. Selanjutnya, mereka bertemu dengan pavilion Pedang Miriat. Demikian pula, mereka juga dibunuh oleh Lin Suan. Mereka langsung hancur. Kali ini, tidak banyak orang yang datang. Akibatnya, kerugian mereka pun semakin parah. Sepanjang perjalanan, Lin Suan mengguncang langit dan bumi. Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa Lin Suan sedang mengejar orang-orang itu. Pertarungan di depan membuat Fu Hongye dan yang lainnya waspada. Mereka juga mengikutinya. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Lin Suan, mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka bertanya, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah melakukan hal yang menantang surga. Dia seorang diri mengalahkan para ahli dari kota suci dan mereka tidak berani melawan. Faktanya, banyak dari mereka yang meninggal. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ini sungguh luar biasa. Mereka bertanya-tanya bagaimana reaksi Raja Bijak di luar sana ketika mereka mengetahui hal ini. Selanjutnya, seluruh Medan Perang Primordial menjadi makin membingungkan. Selain itu, ada kekuatan yang menyebar. Semua orang tahu bahwa mungkin waktu untuk pergi sudah sangat dekat. Benar saja, di langit muncul pusaran air dan perlahan-lahan muncul. Tampaknya waktunya telah habis. Hal ini membuat semua orang mendesah. Meskipun Medan Perang Primordial sangat berbahaya dan ada kemungkinan kematian yang tinggi, manfaatnya juga besar. Mereka tidak hanya memiliki hati Raja, tetapi mereka juga memiliki berbagai harta karun. Mereka benar-benar berharap dapat tinggal lebih lama lagi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam saat melihat ini. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Dia berkata, mengapa kita tidak menyerang sekali lagi? 4.316. Apa yang ingin kamu lakukan? Ling Hu Cuixue dan yang lainnya bertanya. Karena waktu yang tersedia sangat sedikit. Jika mereka tidak menemukannya, mereka akan meninggalkan tempat ini. Lin Xuan berkata, kita tidak perlu mencari mereka. Kita biarkan mereka datang sendiri. Sambil berbicara dia mengeluarkan surat wasiat Raja Suci. Pada saat-saat terakhir, jika mereka menemukan sejumlah besar keinginan Raja Suci berkumpul, menurutmu apakah mereka akan datang? Mendengar kata-kata itu, Ling Hu Cuixue dan yang lainnya memperlihatkan senyum di wajah mereka. Hebat! Orang-orang ini juga mengambil alih wasiat Raja Suci. Seketika lebih dari selusin kehendak Raja Suci memancarkan cahaya antara langit dan bumi. Aura mengerikan itu segera menarik perhatian banyak orang. Astaga! Itu adalah aura kehendak Raja Suci. Mata beberapa orang kembali memerah. Sejujurnya, tidak semua orang telah memperoleh kehendak Raja Suci. Awalnya mereka sudah putus asa. Namun, pada saat-saat terakhir, aura dari begitu banyak keinginan Raja Suci muncul. Hal ini membuat mereka gembira. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka masih punya kesempatan. Dalam sekejap, banyak orang bergegas keluar. Bukan saja mereka tidak mendapatkannya, tetapi mereka yang mendapatkannya juga iri hati. Justru karena mereka memperoleh wasiat Raja Suci, mereka tahu betapa berharganya wasiat itu. Oleh karena itu mereka ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Banyak sekali orang berkumpul ke arah ini. Pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa memang ada lebih dari selusin kehendak Raja Suci di langit. Mata orang-orang ini menjadi merah. Namun, mereka menemukan bahwa ada beberapa sosok di bawah kehendak Raja Suci ini. Pada saat ini, mereka mencibir. Warga Peerless City. Ketika mereka melihat Lin Suan, Ling Hu Chuik Sui, dan yang lainnya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mungkinkah ini jebakan? Beberapa orang langsung mundur, tidak ingin bertarung dengan penduduk kota Peerless. Ada juga beberapa orang yang datang, seperti orang-orang dari kota Dewa Petir dan orang-orang dari kota Iblis. Orang-orang dari Gua Taigu dan Pavilion 10.000 Pedang juga datang. Jadi kenapa kalau itu jebakan? Mereka memiliki begitu banyak orang, tidak bisakah mereka mengalahkan pihak lain? Dalam sekejap, orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Adapun Lin Suan dan Ling Hu Chuik Sui, mereka langsung mengeluarkan dua senjata Raja Suci dan membunuh ke segala arah. Pada saat yang sama, beberapa formasi muncul di sekitarnya. Ini semua diatur oleh Lin Suan. Tidak bagus, ini jebakan. Cepat serang balik. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka bersorak kegirangan. Untuk sesaat, hukum yang mengerikan merasuki dunia. Tekanan yang tak tertandingi menyebar, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Namun, kali ini, Lin Suan dan yang lainnya sudah siap sepenuhnya. Mereka langsung menyerang, menyebabkan ekspresi para ahli dari kota suci berubah. Ledakan. Dalam sekejap, banyak orang terpental dan muntah darah. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah karena tidak mampu melawan. Lari. Orang-orang yang tadinya menonton pertempuran itu langsung lari terbirit-birit. Mereka masih ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Namun sekarang, tampaknya itu mustahil. Sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Pusaran air di langit semakin membesar, dan orang-orang itu terbang keluar satu demi satu. Saat berikutnya, mereka merasakan dunia berputar, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar. Di luar, sang pelindung reinkarnasi berdiri di sana dengan bintang-bintang berkelap-kelip di matanya. Para penguasa suci di sekelilingnya semua memasang ekspresi serius saat mereka menunggu. Mereka melihat reinkarnasi enam jalan di depan mereka dan merasakan kehadiran di dalamnya. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam akan segera keluar. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok-sosok terbang keluar dari pagoda satu demi satu. Apakah mereka akhirnya keluar? Semua orang itu memandang dengan gugup. Meskipun mereka semua adalah penguasa suci, mereka juga sangat gugup saat ini. Lagi pula, mereka tidak yakin berapa banyak orang yang bisa berhasil keluar dari babak terakhir. Dan mereka yang masuk, akan menjadi kehilangan besar jika satu saja dari mereka meninggal. Lagi pula, mereka yang mampu mencapai babak ketiga semuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa di kota suci. Orang-orang dari istana utama yang kembali, pavilion roh raksasa, dan sekte tanpa batas memimpin jalan dan terbang keluar terlebih dahulu. Setelah mereka keluar, mereka menghela napas lega. Penguasa suci. Mereka menemukan penguasa suci mereka masing-masing dan segera berjalan mendekat. Para penguasa suci itu juga tersenyum. Bagaimana, apakah kalian mendapatkan surat wasiat penguasa suci? Mereka bertanya. Orang-orang itu mengangguk. Beberapa orang mendapatkannya, dan tentu saja beberapa tidak. Bagaimanapun juga, kehendak penguasa suci merupakan sesuatu yang amat langka. Para penguasa suci lainnya mengerutkan kening. Mengapa hanya orang-orang ini yang keluar? Mereka pikir yang lainnya seharusnya masih tertinggal. Benar saja, beberapa orang lagi keluar. Namun, setelah waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Para penguasa suci dari kota Seribu Iblis dan kota Dewa Petir mengerutkan kening. Mereka yang keluar berkata. Terjadi pertempuran besar di dalam. Peerless City dan orang-orang dari Acheron Hall dan Primordial Grotto sedang bertempur. Apakah mereka sedang bertarung? Tidak seorang pun terkejut. Namun tak lama kemudian, wajah para saint rulers berubah. Mereka yang keluar mengatakan bahwa orang-orang dari kota tanpa tanding telah memasang jebakan untuk menyerang orang-orang dari Gua Primordial, kota Dewa Petir, dan rumah besar terpencil. Tidak hanya itu, Lin Woody juga terlalu kuat. Dia telah membunuh terlalu banyak ahli. Setengah dari orang di Acheron Hall telah mati di tangannya. Hal yang sama terjadi pada Great Desolate Mansion. Apa? Saat kata-kata itu terucap, Saint Ruler Silver Course dan Saint Ruler Desolate Heaven langsung murka. Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar dari mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kulit kepala orang-orang itu menjadi mati rasa. Para penguasa suci mengerutkan kening saat mereka melindungi bawahan mereka. Apa maksudmu? Jangan menakut-nakuti penduduk kota suci. Kedua penguasa suci juga menahan niat membunuh mereka, tetapi mereka masih bertanya. Apa yang sedang terjadi? Mereka yang keluar berkata, kami tidak tahu. Mustahil bagi kami untuk mengetahui secara spesifik. Kami hanya tahu bahwa pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang dari Gua Primordial mendengus. Jangan khawatir, orang-orang kami akan mengurus mereka. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Seseorang dari Gua Primordial memiliki senjata penguasa suci. Tetapi dia tetap dibunuh oleh Lin Woody. Apa? Para penguasa suci di sekitarnya tercengang. Pembicara roh penguasa suci dari Gua Purba menegang. Dia baru saja mengatakan bahwa rakyat mereka kuat, tetapi mereka malah ditampar. Sial, bagaimana itu mungkin? Roh pembicara penguasa suci meraung, suaranya mengguncang sembilan surga. Mereka yang keluar tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Beberapa penguasa suci tampak murung, dan banyak di antara mereka memandang penguasa suci yang tak tertandingi. Penguasa suci yang tak tertandingi menaruh tangannya di belakang punggungnya, dengan senyum di wajahnya. Tampaknya kota Pirless telah mencapai hasil yang sangat baik di Gua Primordial. Pertarungan di dalam sangat sengit. Dua orang dari Aceron Hall terbunuh, dan hanya satu orang yang tersisa. Dia segera melarikan diri. Beberapa orang dari Gua Primordial juga telah meninggal. Kota yang tak tertandingi terlalu kuat, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan. Cepatlah lari, orang-orang ini semua sudah lari. Lin Suan dan yang lainnya segera mengejar mereka. Cahaya menyala di pagoda reinkarnasi, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Itu seseorang dari Aceron Hall. Banyak orang yang melihat ke sana. Apakah pertempuran sudah berakhir? Tampaknya orang-orang dari Aceron Hall telah kembali dengan kemenangan. 4317. Akan tetapi, tepat pada saat ini, semua orang mendapati bahwa cahaya pedang yang sangat dingin melesat melintasi langit dan langsung membelas sosok itu menjadi dua. Pada saat berikutnya, tubuh itu berubah menjadi kabut berdarah dan melayang keluar dari pagoda. Apa? Apakah dia terbunuh? Apakah ada seseorang yang mengejarnya? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Raja Saint Silvercors meraung marah. Sialan! Pelindung reinkarnasi mengulurkan tangannya dan mencoba meraih pelindung reinkarnasi. Namun, pelindung reinkarnasi berbalik dan menatapnya dengan dingin. Tangan Holy King Silvercors berhenti di udara. Ini adalah wilayah reincarnation guardian dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menarik tangannya. Orang yang keluar dari Aceron Hall terbunuh. Setelah itu, lebih banyak orang keluar. Mereka adalah orang-orang dari Gua Primordial, rumah besar terpencil, dan pavilion 10 ribu pedang. Mereka semua terluka dan wajah mereka jelek. Saat mereka keluar, mereka berteriak, leluhur tua, bunuh dia. Raja Suci, Anda harus membalaskan dendam kami. Orang-orang itu berteriak-teriak histeris. Mereka hampir menangis. Sementara itu, para Raja Suci mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah rakyat mereka telah menderita kerugian? Mayat perak Raja Suci dari Aceron Hall tampak lebih buruk. Itu karena tak seorang pun kembali dari sisinya. Sialan! Kok bisa? Kemana lima orang yang masuk itu? Mereka pasti ada di belakang. Namun, orang berikutnya yang keluar adalah Lin Suan, Ling Hu Chuik Sui, dan sisa orang dari kota Wushuang. Raja Suci Wushuang tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan memanggil semua orang ke sisinya. Berengsek! Di mana mereka? Raja mayat perak meraung dan melotot ke depan. Lin Suan mencibir. Jangan harap, kelima orang dari Aceron Hall semuanya telah tewas di sana. Apa? Raja-Raja Suci lainnya juga terkejut. Mereka semua telah meninggal. Sejujurnya, mereka sudah menduga mereka berlima akan mati. Namun, hanya lima orang yang memasuki Aceron Hall. Bukankah itu berarti mereka semua telah mati? Itu terlalu mengejutkan. Tidak seorang pun dari kota Suci dapat keluar. Terlebih lagi, Aceron Hall menjadi tuan rumah kali ini. Itu merupakan tamparan di wajah. Orang-orang dari kota Suci lainnya juga tidak terlihat baik. Alasannya karena kerugian mereka juga sangat besar. Misalnya, bahasa Roh Raja Suci Guap Rimordial menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia menemukan bahwa si King Yu termasuk di antara yang tewas. Perlu diketahui bahwa si King Yu adalah ahli tingkat atas di pihak mereka. Terlebih lagi, dia bahkan pernah memegang senjata Saint King saat itu. Dia bahkan bergabung dengan seorang ahli dari Great Desolate Mansion. Bahkan dua senjata tingkat Saint King tidak bisa membunuhnya. Seperti halnya Great Desolate Mansion dan Thunder God City, mereka juga menderita kerugian besar. Oleh karena itu, orang-orang ini menggertakkan giginya dan memandang ke arah kota yang tak tertandingi. Tatapan para Raja Suci ini menembus kehampaan, menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya. Raja Suci yang tak tertandingi mengaktifkan hukum melahap, membentuk pusaran hitam besar yang menelan niat membunuh. Lalu, dia berkata, Apa? Apakah kamu akan bertarung di depan pelindung reinkarnasi? Baiklah, Raja Suci yang tak tertandingi, aku akan mengingatnya. Apakah menurutmu masalah ini akan berakhir secepat itu? Tunggu saja. Mata para Raja Suci ini dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Jadi bagaimana jika itu ancaman? Lin Suan mencibir, Apa? Kau tidak tahan lagi? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saat kau menyerangku waktu itu, kau seharusnya memikirkan konsekuensinya. Berengsek! Saint King Silvercors dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mereka berharap bisa membunuh bocah hina ini di depan mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukannya karena pelindung reinkarnasi telah datang. Dia berkata, Karena semua orang telah keluar, saya yakin beberapa dari kalian telah memperoleh wasiat Raja Suci. Baiklah. Setahun kemudian, bawalah surat wasiat Raja Suci untuk menemuiku. Aku akan membawamu ke bintang kaisar terkubur. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Saat suara pelindung reinkarnasi berakhir, orang-orang di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam. Apakah itu akhirnya menjadi momen terakhir? Beberapa orang yang telah memperoleh wasiat Saint King mengepalkan tangan mereka. Setahun kemudian, mereka akan dapat pergi ke bintang kaisar terkubur. Ayo pergi. Karena masalah ini sudah berakhir, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Lebih baik pergi saja. Raja Suci yang tak tertandingi melambaikan tangannya dan hukum melahap menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Kemudian, dia pergi. Murong King Cheng dan yang lainnya juga pergi. Di sisi lain, Gua Abadi, Istana Aceron, dan yang lainnya juga melayang ke langit dan pergi. Namun, mereka tidak meninggalkan Origin Star. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di sini. Lagi pula, setahun adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka. Guru, kemana kita pergi? Linghu Chuik Suedan yang lainnya bertanya setelah mereka bertiga keluar. Di sini, mereka tidak mengenal orang-orang dan tempat itu. Lin Suan berkata, aku punya tempat. Ayo pergi. Memang, Istana Abadi masih ada di sini. Lin Suan merasa sudah waktunya untuk kembali. Mereka berjalan menuju Istana Abadi. Adapun yang lainnya, setelah mereka keluar, mereka mengertakkan gigi dan berkata, pergi dan cari tahu kemana mereka pergi. Para Raja Suci mengertakkan gigi mereka. Sepertinya mereka ingin segera menyerang. Pada saat ini, Gu Feng dan orang-orang dari keluarga Gu keluar. Dia berkata bahwa Lin Suan telah meninggalkan dunia ini. Saat dia berada di dunia ini, dia adalah kepala istana dari Istana Abadi. Anda dapat pergi ke Istana Abadi untuk mencarinya. Istana Abadi. Orang-orang dari Istana Aceron dan rumah besar kehancuran mengerutkan kening. Orang-orang dari Gua Abadi mendengus dingin. Aku tahu. Ayo. Dalam sekejap, mereka pun pergi. Di sisi lain, Wan Jianyi menyampaikan suaranya kepada Gu Feng. Kamu berjanji kepadaku bahwa kamu akan membiarkanku mempelajari teknik primal chaos. Mata Gu Feng berkedip. Dia berkata, jangan khawatir. Aku akan membawamu ke sana dalam dua hari. Istana Abadi. Pada saat ini, terjadi perubahan. Saat kekuatan dunia roh sejati pulih, kekuatan orang-orang di Istana Abadi meningkat pesat. Misalnya, Pea Kok dan yang lainnya juga menjadi orang suci. Terlebih lagi, kekuatan Istana Abadi secara keseluruhan telah meningkat. Beberapa fosil hidup bahkan telah dihidupkan kembali. Oleh karena itu, mereka masih merupakan kekuatan yang kuat. Namun, pada hari ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul di luar Istana Abadi. Setelah itu, satu persatu sosok keluar. Seketika, orang-orang di Istana Abadi merasakannya. Banyak tetua membuka mata mereka. Mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Sungguh mengerikan. Itulah aura seorang Saint King. Apakah Raja Suci telah datang? Meskipun dunia roh sejati telah memulihkan kekuatannya, seorang Raja Suci masih merupakan puncak keberadaan di sini. Sangat jarang menemukan eksistensi yang lebih tinggi. Pada dasarnya mustahil untuk menemukannya. Mungkin bintang kaisar terkubur memiliki eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, ketika Lin Suan dan yang lainnya merasakan aura Raja Suci, seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Sebagian dari mereka berkata, mari kita keluar dan melihat-lihat. Pada saat yang sama, ia memerintahkan mereka untuk segera memberitahu Kepala Istana Lama. Kepala Istana Lama yang dibicarakannya tentu saja si Ajiwyu. Inikah Istana Abadi? Setelah Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya keluar, mereka melihat ke depan dan menampakkan ekspresi terkejut. Karena mereka berani menggunakan nama Istana Abadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya fondasi sekte di depan. 4.318. Lin Suan setuju. Memang, ini tempatnya, dia tidak menyangka perubahannya akan begitu besar. Sejujurnya, meskipun dia adalah Kepala Istana Abadi, dia hanya bertanggung jawab atas sebagian dari kekuatan istana. Sebagian besar kekuatan istana seharusnya masih dalam keadaan hibernasi. Kini setelah dia berada di sini, dia menyadari sebagian kekuatan istana telah mulai bangkit. Pada saat itu, formasi di depannya terbuka. Satu persatu, sosok-sosok terbang keluar. Mereka semua adalah sage. Mereka bertanya makhluk dewa macam apa yang telah menghiasi Istana Abadi mereka dengan kehadirannya. Saat sosok-sosok itu berjalan keluar, mereka melihat ke depan. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda tampan. Mereka tercengang. Dia masih sangat muda. Orang itu adalah Raja Bijak. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa ada banyak tokoh muda di sekitar Raja Sage. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka seharusnya menjadi orang-orang muda yang jenius. Kata Raja Bijak yang tak tertandingi. Kami berasal dari alam astral kedua, kota suci yang tak tertandingi. Para tetua di alam astral kedua mengerutkan kening. Mereka tampaknya tidak banyak berhubungan dengan orang-orang dari alam astral kedua. Pada saat itu, Lin Suan berjalan keluar dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa beberapa tetua tampak tidak dikenalnya. Mereka pasti baru saja bangun. Apakah kalian masih mengenali saya? Begitu dia mengatakan itu, banyak orang memandang Lin Suan. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lain terkejut. Tidak mungkin, kan? Pada saat itu, sosok lain berjalan mendekat dari kejauhan. Sosok itu adalah seorang wanita dengan cahaya lima warna. Dia berseru, Tuan Istana, apakah itu anda? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Tuan Istana. Tiba-tiba, seseorang berseru. Itu benar, itu adalah Master Istana Lin. Kepala Istana Lin telah kembali dari jalan bintang kuno. Benar, ini aku, Lin Suan berkata dengan keras. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Salam, Kepala Istana. Merak memimpin dan membungku bersama orang-orangnya. Yang lainnya juga membungku satu demi satu. Salam, Kepala Istana. Beberapa tetua belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, tetapi mereka tahu siapa dia. Dia adalah Kepala Istana Muda yang belum pernah mereka temui. Ini adalah kakak seniorku, Raja Bijak yang tak tertandingi. Lin Suan memperkenalkannya sambil tersenyum. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa? Ling Hu Chu Iksue dan yang lainnya juga membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Kakak senior. Sejujurnya, mereka mengira bahwa Raja Suci yang tak tertandingi adalah guru Lin Suan. Siapakah yang mengira kalau itu adalah kakak laki-lakinya? Apa yang sedang terjadi? Raja Suci yang tak tertandingi berkata bahwa Lin Suan memang saudara juniornya, dan dia akan memberitahu mereka lebih banyak tentang hal itu ketika dia punya waktu. Ling Hu Chu Iksue dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa masalah ini benar. Tampaknya mereka telah mendapatkan paman bela diri lainnya. Rombongan memasuki Istana Abadi. Orang-orang di dalam Istana Abadi juga berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan kembali. Mereka bergegas masuk. Yang terjadi berikutnya adalah pesta. Namun, pada saat ini, formasi di luar Istana Abadi berubah lagi. Pada saat berikutnya, diagram mata air kuning muncul di atas istana mereka. Aliran air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah, membentuk sosok Raja Suci mayat perak. Lalu, terdengar suara dingin. Apakah itu Istana Abadi? Seseorang yang ditinggalkan oleh seorang abadi bisa saja menjadi kepala Istana-Istana Abadi. Itu benar-benar sebuah ejekan. Siapa itu? Orang-orang Istana Abadi berteriak kaget, sambil mengangkat kepala ke arah langit. Mereka merasakan aura Raja Suci menekan mereka. Tak perlu dikatakan, itu juga seorang Raja Suci. Lin Suan dan orang-orang dari kota Pirless semuanya mengerutkan kening. Itu adalah Silver Course Holy King. Orang ini benar-benar menemukan jalannya ke sini. Siapa kamu? Cepat pergi? Atau jangan salahkan Istana Abadi karena bersikap tidak sopan. Para tetua di sampingnya juga berdiri dan berteriak dengan dingin. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah Raja Suci? Kalau dia berani memprovokasi kepala Istana, dia akan menjadikan Istana Abadi musuh. Siapa yang peduli siapa dia, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Pada saat ini, kekosongan itu hancur, dan sosok lain muncul. Itu adalah Raja Roh Suci Yan. Dia berkata dengan dingin, Istana Abadi, apakah kau ingin melawan Gua Abadi kami? Saat kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang Istana Abadi berubah. Itu sebenarnya seseorang dari Gua Abadi. Mereka mengernyitkan alis saat Lin Suan menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin. Untuk apa kamu datang ke sini? Bocah, kami di sini untukmu. Suara dingin Raja Roh Suci Yan terdengar. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar teriakan marah, keluar. Lin Suan berkata dengan dingin. Kau pikir kau siapa? Kau datang ke Istana Abadi dan dengan patuh menunggu di luar barisan. Siapa yang mengizinkanmu masuk seperti ini? Pada saat ini, Lin Suan sangat mendominasi. Ekspresi Roh Suci Raja Yan langsung berubah jelek. Seorang junior muda berani berteriak padanya. Apakah dia ingin mati? Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Raja Suci mayat perak juga berkata, Bocah, apakah kau benar-benar berpikir kami tidak berani menyerangmu? Tidak ada pelindung reinkarnasi sekarang. Jika Anda ingin menyerang, Anda dapat mencobanya. Saya dapat menjamin bahwa kedua tanah suci Anda akan menjadi sengsara. Raja Suci yang tak tertandingi juga berdiri, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Selanjutnya, Raja Suci Kota Dewa Petir, Raja Suci Surga Sunyi Kota Iblis, dan bahkan Raja Suci Dewa Hantu Bingkai Pedang Segudang semuanya keluar. Tatapan dingin mereka menatap ke bawah. Meskipun mereka tidak menyerang, niat mereka sangat jelas. Ini adalah sebuah ancaman. Jelas, Peerless City harus ekstra hati-hati. Sosok-sosok Raja Suci itu akhirnya menghilang ke langit. Namun, alis semua orang berkerut erat. Apa yang dilakukan kepala istana? Orang-orang dari istana abadi sangat bingung. Lin Suan berkata, mereka semua adalah musuh. Kirim orang untuk menyelidiki mereka dan awasi pergerakan mereka. Orang-orang dari istana abadi menganggup dan mulai bersiap. Lin Suan berkata, kakak senior, mari kita pergi menyendiri terlebih dahulu. Setelah setahun, kita bisa pergi ke bintang kaisar terkubur. Pada saat itu, bahkan Raja Suci pun tidak akan mampu mengancam kita. Semoga saja begitu. Raja Suci yang tak tertandingi menganggup dan berkata. Kalian baru saja kembali dan mengalami serangkaian pertempuran. Kalian harus segera mengasingkan diri dan berkultivasi. Lin Suan dan yang lainnya mulai berkultivasi. Raja Suci yang tak tertandingi mengerutkan kening. Meskipun hanya ada waktu satu tahun, apakah orang-orang itu benar-benar tidak akan menyerang? Sepertinya dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lin Suan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia menggunakan berbagai harta untuk memulihkan energi dan luka-lukanya yang terkuras. Kemudian, dia bersiap untuk keluar dari pengasingannya. Meskipun dia telah memperoleh banyak harta, dia telah memperoleh dua surat wasiat Raja Suci. Salah satunya bahkan dibudidayakan olehnya. Karena itu, dia hanya memiliki satu Holy King Wills yang tersisa. Namun, dia tidak khawatir karena dia punya cara untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dia bersiap untuk pergi keluar dan menemui Kilin Berkepala Sembilan. Kilin Berkepala Sembilan, sebagai jenius teratas dari Kota Iblis, kali ini pasti akan memperoleh beberapa kehendak Raja Suci. Oleh karena itu, dia bersiap untuk mengumpulkannya. Mendengar Lin Suan akan keluar, orang-orang dari Istana Abadi menjadi gugup. Bagaimanapun, Raja Suci baru saja pergi. Niat membunuh belum sepenuhnya hilang. 4319. Lin Suan berkata, tidak apa-apa, dia tidak terlalu khawatir. Menara Sage Agung telah kembali ke tangannya. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Sage dan tidak dapat mengalahkannya, dia masih dapat melarikan diri dengan tenang dengan bersembunyi di Menara Sage Agung. Lin Suan meninggalkan Istana Abadi dan kembali ke dunia ini. Dia merasakan segala sesuatu yang familiar namun asing. Dia sangat tersentuh. Saat itu, dia dikenal sebagai Kaisar Pusat di sini. Dia dan beberapa orang lainnya adalah para jenius papan atas. Dia tidak tahu berapa banyak orang jenius yang muncul di dunia ini setelah bertahun-tahun. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Pada hari ini, dia tiba di suatu wilayah. Dia menemukan banyak orang berkumpul di depannya. Apalagi mereka sedang berdiskusi. Jelas, sesuatu yang besar telah terjadi. Dia pun berjalan mendekat. Kepulangannya tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Karena begitu banyak tahun telah berlalu, dia mungkin telah menjadi legenda. Kebanyakan orang yang pernah melihatnya sebelumnya telah pergi. Oleh karena itu, para jenius yang sedang naik daun ini benar-benar tidak mengenalnya. Lin Suan datang ke kerumunan dan mendengar beberapa diskusi. Ternyata belum lama ini, pertempuran yang menggemparkan telah terjadi di sini. Seseorang telah mengalahkan para orang suci di Tanah Suci 4 Simbol. Hal itu menyebabkan keributan. Tanah Suci 4 Simbol adalah tanah suci yang sangat kuat yang berfokus pada pertarungan jarak dekat dan kekuatan fisik. Dan sekarang, berbeda dari sebelumnya. Semua orang suci saat ini adalah para jenius tingkat atas. Kekuatan mereka seharusnya berada pada level yang mulia suci. Benar-benar mengejutkan bahwa orang seperti itu telah dikalahkan. Lin Suan juga penasaran. Dia mendengar nama yang disebut Han Cong. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Namun, ada banyak sekali jenius yang muncul setiap hari di dunia roh sejati, jadi dia tidak terkejut. Namun, beberapa hari kemudian, Lin Suan mendengar berita lain. Ternyata Han Cong akan terus menantang. Kali ini dia menantang para orang suci dari Tanah Suci 5 Elemen. Dalam sekejap, banyak sekali orang berseru. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Ia teringat saat ia menjadi terkenal beberapa tahun lalu, ia pernah menantang semua kultifator top di dunia. Tanah Suci 5 Elemen berada di dekatnya, jadi Lin Suan bersiap untuk pergi dan melihatnya. Dia terbang ke langit. Pada saat ini, ekspresi Tanah Suci 5 Elemen tampak serius. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang Han Cong. Namun apa yang diketahuinya sangat terbatas. Dia hanya tahu bahwa pihak lain telah mengalahkan Putra Suci dari dua Tanah Suci dan sangat kuat. Akan tetapi, mereka tidak tahu siapa pihak lainnya itu atau dari mana asalnya. Dan sekarang, seorang ahli muda misterius telah datang untuk menantang Tanah Suci 5 Elemen mereka. Bisakah mereka menghentikannya? Saat ini, Putra Suci 5 Elemen adalah orang yang sangat mempesona. Dia juga telah mencapai tingkat menengah yang mulia, dan kultifasinya sangat kuat. Lebih jauh lagi, kekuatan 5 Elemen membentuk seperangkat baju besi yang membungkusnya sepenuhnya. Tatapan percaya dirinya jarang terlihat. Para tetua, jangan khawatir. Saya dapat mengatasinya. Para tetua Tanah Suci 5 Elemen juga mengangguk. Santo 5 Elemen adalah seorang jenius yang tiba-tiba tumbuh dewasa setelah perubahan di langit dan bumi. Terlebih lagi, mereka sangat beruntung dan telah mengonsumsi harta surgawi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri. Di bawah tatapan semua orang, pertempuran akhirnya tiba. Sosok itu turun dari langit. Sosok itu adalah seorang pria berjubah perang berwarna biru. Dia tampak sangat muda. Akan tetapi, tak seorang pun berani meremehkannya sedikitpun, karena dia adalah hancong yang baru saja naik daun baru-baru ini. Di sisi lain, sekelompok orang berjalan keluar dari tempat Suci 5 Elemen. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan baju sirah 5 Elemen. Dia adalah Santo 5 Elemen. Tatapannya yang tajam menembus kehampaan saat dia menatap pria di langit. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu hancong? Benar sekali, namaku hancong. Ia turun dan mendarat di tanah. Dia menatap Santo 5 Elemen. Hari ini, aku menantangmu. Tunjukkan teknik terkuatmu. Jangan mengecewakanku. Kamu akan melihatnya, kata Santo 5 Elemen dengan dingin. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum 5 Elemen yang mengerikan berkumpul di tangannya. Gunung 5 Elemen terbentuk di sekelilingnya. Semua orang terkesiap, orang suci 5 Elemen memang luar biasa. Itu sudah pasti. Sekarang dia bisa menjadi orang suci, dia pastilah seorang jenius yang luar biasa. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Hukum 5 Elemen, dia juga mengetahuinya. Dia bisa mengetahui bahwa pihak lain memang sangat kuat, dan pencapaiannya dalam hukum 5 Elemen sangat mendalam. Dia tidak tahu teknik pamungka semacam apa yang digunakan hancong ini. Dia sangat penasaran tentang hal itu. Hancong merasakan kekuatan 5 Elemen antara langit dan bumi, dan kekuatan itu dengan cepat menyebar dan menyerbu ke arahnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bagus sekali, kamu layak menerima seranganku. Pada saat berikutnya, dia meraung dan tatapannya menembus kehampaan bagai anak panah dewa. Ada kekuatan yang sangat mengerikan dalam tubuhnya yang meledak dan menyapu ke segala arah. Kekuatan ini membuat banyak orang menghirup udara dingin. Mata para ahli dari tempat suci 5 Elemen juga menyusut. Dia terlalu kuat, siapa pihak lainnya, mereka sangat gugup sekarang. Lin Xuan juga berteriak kaget. Orang ini sangat kuat, dia benar-benar tercengang. Meskipun Santo 5 Elemen kuat, Lin Xuan tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah berjuang sepanjang jalan kuno langit berbintang dan kembali dengan momentum yang kuat. Kekuatannya telah lama melampaui segalanya. Namun, kekuatan yang meledak dari tubuh Hancong mengejutkannya. Dia merasa Hancong akan mampu berjalan sampai akhir bahkan jika dia ditempatkan dalam debat dao. Orang seperti itu muncul entah dari mana. Siapa sebenarnya dia. Ketika Santo 5 Elemen merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari pihak lawan, dia meraung dengan marah. Dia tidak berani ceroboh. Telapak tangan 5 Elemen. Dia mengeluarkan teknik yang sangat kuat segera setelah dia menyerang. Hukum tersebut berputar di sekitar jari-jarinya saat dia menamparkan ke depan. Pisau es. Hukum es di tangan Hancong mengembun menjadi bilah pedang biru panjang, dan dia menebasnya. Langit runtuh dan bumi retak. Banyak sekali rongga yang hancur total oleh tebasan ini. Pada saat berikutnya, kedua teknik itu bertabrakan. Lalu, suatu kekuatan yang amat dahsyat meledak. Tidak bagus. Lari. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran itu dengan panik mundur karena mereka menyadari bahwa susunan yang mereka pasang di sekeliling mereka semuanya telah hancur. Pada saat ini, banyak orang terpental. Sosok linsuan berkedip dan mundur ke kejauhan. Cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat ke depan. Mata ilahi rahasia surgawinya melihat semuanya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Orang-orang lainnya juga mundur ke belakang dan menonton dengan gugup. Bagaimana? Mereka tidak menyangka mereka berdua akan menggunakan teknik sekuat itu saat mereka muncul. Hukum di depan mereka berangsur-angsur menghilang, dan mata semua orang terbelalak. Mereka tercengang karena melihat sosok yang berdiri gagah di hadapan mereka. Sosok itu adalah hancong. Baju zirah Santo Lima Elemen telah hancur, dan salah satu lengannya terkulai dengan darah mengalir keluar. Jelaslah bahwa Santo Lima Elemen telah dikalahkan dalam serangan sebelumnya. Tidak mungkin, kan, putra suci lainnya telah dikalahkan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang-orang dari tanah suci Lima Elemen juga memiliki ekspresi jelek. Wajah orang suci Lima Elemen pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Namun, kali ini, hancong tidak langsung pergi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terus melihat ke depan. Ada cahaya yang lebih dingin di matanya. 4320. Mengapa? Apakah anda masih ingin meneruskan perjuangan? Orang-orang dari tanah suci Lima Elemen tampak sangat dingin. Pihak lain bertindak terlalu jauh. Penonton di sekitarnya pun ikut gempar. Karena sebelumnya, hancong telah mengalahkan dua orang suci dan segera pergi setelah pertempuran. Namun mereka tidak menyangka kali ini akan berbeda. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lainnya. Di antara kerumunan, Lin Suan melihat pemandangan ini dan juga terkejut. Serangan tadi sungguh mengerikan. Jelas, pihak lain seharusnya menggunakan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Dia semakin tertarik pada orang ini. Dan tak lama kemudian, dia tertegun, dan cahaya dingin muncul di matanya. Hancong berkata dengan acu tak acu, saya mendengar bahwa dua orang dari tanah suci Lima Elemen datang untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao. Biarkan mereka keluar, aku ingin bertarung dengan mereka. Apa itu diskusi Dao dari surga bijak? Semua penonton tercengang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, pupil mata Lin Suan menyusut. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu karena dia kembali untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao. Padahal seharusnya tidak, berita ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Bagaimana pihak lain bisa tahu? Dan apakah ada seseorang di tanah suci Lima Elemen? Orang-orang dari tanah suci Lima Elemen juga kedinginan. Memang, ada dua orang yang datang baru-baru ini. Mereka adalah para ahli dari langit berbintang yang jauh, dan mereka tidak berani lalai. Mereka hanya tidak menyangka bahwa Hancong ingin bertemu kedua orang ini sekarang. Tepat saat mereka tengah berpikir, dua sosok berjalan keluar dari tanah suci Lima Elemen. Mereka adalah seorang pria tua dan seorang pria muda. Begitu mereka keluar, mereka menarik perhatian banyak orang. Siapakah kedua orang ini? Lin Xuan menyipitkan matanya. Itu mereka. Dua orang dari menara tujuh bintang ini telah berhasil melewati babak ketiga penilaian. Dia tidak menyangka kedua orang ini berada di tanah suci Lima Elemen. Namun setelah dipikir-pikir, dia pun mengerti. Mereka yang bisa datang ke diskusi Dao adalah para jenius dan ahli tingkat atas dari alam astral kedua. Orang-orang seperti itu pasti akan mengunjungi tanah suci ini satu per satu. Bagaimanapun, planet Si Yuan adalah salah satu dari dua bintang terpenting di langit berbintang. Orang-orang ini tidak akan melewatkannya. Sebenarnya, dia sedang memikirkan hal yang sama. Setelah kedua orang itu keluar, mereka bertanya, apakah kamu mencari kami? Mereka menatap Han Chong dan mengerutkan kening. Mereka juga telah menyaksikan pertempuran sebelumnya, tetapi mereka bersembunyi dalam bayang-bayang. Mereka tidak menyangka Han Chong begitu kuat. Terlebih lagi, setelah dia menang, dia akan menantang mereka. Benar, aku mencarimu, kemarilah. Tatapan mata Han Chong kembali menjadi sangat dingin, dan es yang tak berujung muncul di sekelilingnya. Semua orang merasakan seolah-olah tubuh mereka akan dibekukan. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Lelaki tua dari menara bintang tujuh itu tercengang. Kemudian, dia melihat orang di sampingnya. Sing He, pergi dan bertarunglah dengannya. Sing He menganggup dan berjalan maju. Dia adalah seseorang yang telah berpartisipasi dalam diskusi Dao di surga suci dan berhasil mencapai tahap ketiga. Kekuatannya pastinya di luar imajinasi siapapun. Benar saja, penonton di sekitarnya masih bertanya-tanya siapakah pihak lainnya. Namun, saat mereka merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Sing He, mereka semua berteriak kaget. Begitu kuat. Aura orang ini bahkan lebih kuat dari aura Sein 5 Elemen. Siapakah dia? Bibir Han Chong melengkung membentuk senyum. Nah, itu menarik. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kemudian, dia menggunakan pedang es lagi. Dengan satu tebasan, langit runtuh dan bumi retak. Area yang hancur langsung membeku. Penonton di sekitar berteriak kaget sekali lagi. Langkah ini telah mengalahkan Sein 5 Elemen sebelumnya. Ketika Santo 5 Elemen melihat gerakan ini lagi, wajahnya berubah dingin. Bisakah Sing He menghalanginya? Itulah keraguan semua orang. Mata Lin Xuan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Ketika Sing He melihat ini, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Tujuh bintang muncul di tubuhnya, membentuk satu set Sterry Battle Armor. Kemudian, sebuah peta langit berbintang terbentuk di telapak tangannya dan dia menamparnya ke depan. Kekuatan yang tak tertandingi besarnya, tersebar ke segala arah. Serangan ini bahkan lebih kuat dari jejak telapak tangan 5 Elemen sebelumnya. Faktanya, itu tidak lebih lemah dari Ice Blade. Benar saja, ketika kedua kekuatan super itu bertabrakan, keduanya menghilang. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan Han Chong. Dia benar-benar terlalu kuat. Penonton di sekitarnya tercengang. Mereka pun menjadi bersemangat. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Sing He juga menghela nafas lega setelah berhasil menghalau serangan lawan. Tampaknya lawannya tidak terkalahkan. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum percaya diri. Tubuhnya bergoyang, dan dia segera menyerbu keluar. Pedang tujuh bintang muncul di tangannya. Ini bukan senjata suci, tetapi kekuatan super. Itu adalah kekuatan super utama menara tujuh bintang. Cahaya pedang yang terbentuk dari kekuatan bintang-bintang begitu kuat sehingga membawa kekuatan alam semesta. Ketika pedang itu menebas, seolah-olah alam semesta telah runtuh secara langsung. Banyak orang berseru kaget. Pedang ini sangat kuat. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Han Chong tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia tidak berniat menghindar. Semua orang terkejut. Apakah dia akan menghadapinya secara langsung? Mereka bertanya-tanya kekuatan super macam apa itu? Karena selama ini, Han Chong hanya menggunakan pedang es untuk mengakhiri pertempuran. Sekarang, tampaknya pihak lain telah menggunakan keterampilan pamungkas yang lain. Benar saja, pihak lain membentuk segel dengan telapak tangannya, dan suara rendah terdengar di antara langit dan bumi. Musim dingin yang dingin, ribuan salju turun. Begitu suara ini terdengar, kekuatan es dan salju yang mengerikan dengan cepat menyebar. Semua orang merasa bahwa mereka membeku lagi. Hujan salju seribu ini langsung menyapu ke segala arah. Seluruh dunia membeku. Semua orang membelalakkan mata karena tak percaya. Mereka hanya bisa berdoa agar pertempuran ini segera berakhir. Begitu kuat. Lin Xuan terkejut. Dia juga merasakan kekuatan es dan salju. Dia juga tidak dapat mempercayainya. Es dan salju ini merupakan ancaman bagi tubuh sucinya. Cahaya di tubuhnya mekar dan menghalangi es. Pada saat yang sama, dia melihat ke depannya. Detik berikutnya, dia tertegun lagi. Tak lama kemudian, es dan salju di langit menghilang. Pada saat yang sama, dua sosok muncul. Han Cong masih berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Di sisi lain, wajah Sing He pucat. Pedang tujuh bintang yang telah dibentuknya telah menghilang. Tidak hanya itu, lapisan es juga muncul di tubuhnya. Jelas bahwa dia tidak diuntungkan dalam serangan sebelumnya. Sing He mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan wajahnya berubah serius. Dia berkata, kamu memenangkan pertempuran ini. Begitu hal itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah, sekarang mereka dapat melihat bahwa Sing He lebih kuat daripada Sein Lima Elemen. Selain itu, dia dapat bertahan hidup di Towsan Snowfall. Meski wajahnya pucat, tampaknya dia tidak terluka serius. Orang seperti itu pasti bisa terus berjuang. Tetapi mengapa dia mengakui kekalahannya secara langsung? Perlu diketahui bahwa semakin hebat seorang jenius, semakin sulit baginya untuk mengakui kekalahan. Sesaat semua orang berdiskusi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.